Nikita Mirzani Akhir tahun 2015, Nikita Mirzani sempat tertangkap tengah berada di kamar hotel di kawasan Jakarta Pusat dengan seorang pria. Ada pun tarif yang dipasang Nikita saat itu sebesar 65 juta rupiah. Nikita mengaku dijebak dalam kasus prostitusi online ini. Putih Revita Mantan finalis kontes kecantikan Miss Indonesia 2014 yang bernama Putih Revita juga ikut ditangkap dalam penggerbakan pihak kepolisian bersama Nikita Mirzani. Putih memasang tarif hingga 50 juta rupiah dan saat ditangkap dalam keadaan tanpa busana. Amel Alvi Pada tahun 2015, pemilik nama asli Amelia Alviani ini ditangkap kepolisian di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Amel ditangkap bersama Robi Abbas yang menjadi wujikari dari jaringan prostitusi artis. Dari penangkapan tersebut terungkap jika Amel memasang tarif mencapai 80 juta rupiah. Faye Nicole Jonas Pemain FTV yang terhitung masih pendatang baru ini sempat ramai diperpincangkan pada tahun 2018 lalu. Wanita kelahiran 9 Oktober 1999 ini tertangkap sekamar dengan tersangka korupsi Tubagus Cairi Wardana alias Wawan. Tarif kencan Faye diduga sebesar 2,6 juta rupiah per malam. Hesti Kelpak-Kelpak Pedangdut yang melejit lewat lagu Kelpak-Kelpak ini ditangkap tahun 2016 lalu. Hesti digerebek bersama kliennya di sebuah hotel di Bandar Lampung. Penyanyi dangdut kelahiran 18 Mei 1994 ini memasang tarif puluhan juta. Tias Mirasi Kasus prostitusi online Tanah Air juga menyeret nama pesinetron Tias Mirasi. Tias Mirasi tahun 2015 lalu. Nama Tias Mirasi masuk dalam daftar artis prostitusi yang dibongkar oleh Muncikari Robi Abbas. Sang Muncikari menyatakan jika Tias Mirasi memasang tarif sebesar 20 juta rupiah. Namun, Tias memberikan bantahan dalam kasus tersebut. Sinta Bahir Satu lagi pedangdut yang juga disebut-sebut sebagai salah satu artis yang terlibat prostitusi adalah Sinta Bahir. Sinta memasang tarif sebesar 35 juta rupiah per malam. Nama Sinta Bahir disebut-sebut setelah mencikari prostitusi Robi Abbas ditangkap dan diadili. Anggita Sari Kasus prostitusi artis juga menyeret nama Anggita Sari pada tahun 2015 lalu. Anggita Sari ditangkap saat berada di hotel berbintang di Surabaya. Meski sempat mengelak, Anggita Sari akhirnya mengaku dirinya memasang tarif hingga 20 juta rupiah. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.